ini kalau dari desainnya cakep sih sangar anjir apa desainnya ini buat yang mau denger check soundnya eh sebelah kanan oke kembali lagi bersama baru motovlog jadi hari ini kita ada di Ipa Suruan hari pertama konten ceritanya pakai make up kamera baru oh langsung bawa motor ke belakang jadi dimanakah kita sekarang ini nanti lihat aja pokoknya MS support kiri mas terus kemana kiri kanan oh sana udah ada logonya di depan dong itu ada logonya gas gas sekarang kita wow cowo lihat ini tuh pada lihatin yang semua tuh 1 2 3 4 helder golden golden helder eh iya helder apa ini itu dirantai semua kan jadi hari ini kita ada di pabrik gas gas nggak apa-apa sih asal kita nggak ini aja cuma kaget aja sih agak agak kaget gitu pas balik depan kok pada natapin enggak dibawa atau parkir sini mas ini yang 250 ya sendiri yang lain nyusul nanti dari Surabaya main enteng ya GE250 nah jadi ini dia gas-gas GE250 kalau ini udah masuk kategori SE jadi hari ini kita bakal tes ride motor ini ke Bromo tapi ke Bromo nya nanti naiknya jam jam berapa ya pokoknya agak malaman lah naiknya karena biar dapet sunrise kan bobotnya juga ringan malah lebih ringan dari WR kalau mau dibilang kaki-kakinya juga empuk ya pokoknya nanti kita tes ride lah jadi ini tuh gas-gas GE250 ada juga yang 450 nya cuma kalau yang 450 nya kalau enggak salah offroad jadi enggak ada surat-surat cuma faktornya aja kayaknya tapi kalau yang 250 kata emasnya ada surat-suratnya cuma dia udah masuk kategori ini special engine dari rangkanya semua aja udah delta box nanti kita tes ride ke Bromo jadi si kehelak biru kita tinggalin disini sehari terus kita tes ride ini karena karena apa ya banyak yang ini juga sih yang minta bang coba bahas ini motor apa lokal yang gas-gas buatan pasuruan dan sekarang unitnya ada di depan mata karena kalau kemarin mau bahas gimana unitnya enggak ada di depan mata oke sekarang kita lanjut ini ada dua unit gas-gas GZ250 GE GE250 tapi yang GZ2 jadi ada ada dua tipe GZ1 sama GZ2 perbedaannya sih kalau yang GZ1 dia aksesorisnya masih yang biasa cuma kalau yang GZ2 ini aksesorisnya udah full CNC kayak ini yang triple clamp terus gear terus tromol depan belakang footstep itu udah full CNC kalau yang GZ2 dan untuk yang ini ada dua versi ini super moto sama trail tapi kita pakai yang trail karena kita mau naik ke Bromo kan ini yang super moto jadi kita bisa request kalau misalnya kita ini beli yang GE250 ini kita bisa request kalau mau dibikin super moto ini masuknya si SE SE250 cuma bisa dibikinin surat-surat ada faktur terus kalau kan ada yang 250 sama 450 kalau yang 450 itu dia gak bisa dibikinin surat-surat alias cuma faktur aja ini kalau dari desainnya cakep sih sangar anjir apa desainnya rangkanya juga udah delta box aluminium monosoknya udah tabung untuk suspensi depan belakang nih yang depan upside down fast S dari fast S terus yang belakang monosoknya fast S swing armnya juga udah aluminium pokoknya ada spek SE lah tapi dengan harga yang cuma ini sekarang katanya lagi promo 39 jutaan dari harga normalnya 45 juta bayangin 39 juta tapi udah dapet spek special engine jangan lupa test sound iya pasti pasti akan di test sound karena itu udah umum sekali karena kebanyakan orang-orang tuh pasti yang utama itu check sound ntar kita benerin tas dulu buat kita lanjut jadi kita bawa motornya dari sini itu kayak lag biru ditinggalin dulu terus nanti kita naik bromonya tuh agak malaman karena buat yang ngejar sunset juga eh sunset sunrise 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 ah masih belum bisa bedain sunrise mana sunrise mana sunset udah benerin tas ringan ternyata gas-gasnya nih 250 tapi enteng padahal empat tak kan kalau empat tak itu terkenal berat tapi ini enteng ini start tangannya yang mana harus menekan kopling dulu ini buat yang mau denger check soundnya eh sebelah kanan lupa kenal fotnya sebelah kanan suaranya sangar aja 5 foto dulu mungkin untuk spesifikasi detail spesifikasi detail mesinnya kalian bisa cek langsung ini dia spesifikasinya kalau gak salah ini SOHC 2 eh SOHC 2 SOHC 2 SOHC 4 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 oke jadi sekarang kita lanjut lagi cuma kita pasin dulu posisi kameranya gak terlalu ke bawah gak terlalu ke atas kan 1 2 3 oke kita lanjut sekarang kita ke rumah dulu siap-siap buat ntar malam menaik ke Bromo tadi lurus apa kiri ya jadi kalau untuk kapasitas tanknya ini 8 liter full tank karena ini speknya buat enduro jadi tank tanknya besar iya 9 liter kalau gak salah tadi 9 literan mungkin nanti kita lanjut aja kalau udah ya kameranya ke depan lupa dikencangin oke jadi mungkin nanti kita lanjut lagi kalau udah nyampe di Bromo karena ini masih jauh harus pulang ke rumah lagi jangan lupa jangan lupa jangan lupa Terima kasih.